30 jutaan ya nah ini juga disuruh saya pakai gak mau bayar bapak kembalikan saja ke saya pak takut ditangkap Rasman Arief Nasudian diduga kabur ke Kuala Lumpur Malaysia tuh terlihat ia membagikan saat ia bersuah foto di Kuala Lumpur bersama cewek-cewek cantik namun di Indonesia wow heboh banget dengan berbagai kasus yang menimpa Rasman ya di kuwa di kuli satu persatu hingga Rasman tak bisa mengelak lagi pedagang jam yang original untuk di Sumatera Utara ini HV Labs ini tadi sekitar 30 jutaan ya nah ini juga disuruh saya pakai ya kita cobalah ya saja dulu pak pikirkan karena itu belum menjadi hak bapak jadi gak apa-apa kalau bapak gak mau bayar bapak kembalikan saja ke saya pak iya memang si Rasman ini gak benar nyesal saya terlalu percaya sama dia awal saya ketemu dia dia bilang mau beli jam tangan saya eh ketika ketemu ceritanya beda lagi dia bilang malah mau tawari ke kliennya dan saya kasih dia pegang pinjamkan jam tangan saya tapi sampai sekarang gak ada kabar dan saya minta jam tangan saya balik malah dia marah-marah dan blok WA saya dihubungi pun susah ampun benar saya trauma saya terlalu percaya sama dia rasman bokeh ya gak punya uang ya pinta duit 5 miliar sama gua ya semenjak bersteru dengan nikita mirzani berbagai macam kasus rasman nasution di kulit bermunculan kembali banyak yang semakin berani menguliti rasman arifnasution tara sebut ya mulai dia yang angkuh mulai ia yang main dengan cewek berbagai macam hal kejelekan rasman terungkap ijazah palsu dan lain-lainnya tentu hal tersebut mengejutkan kita sekalian seperti pengakuan seorang cewek yang hanya dititipin ktp saat check-in hotel oleh rasman bikin semua terperangah sebutlah nama saya gitu hei rasman kau bayar cewek pakai ktp coba ngomong ngomong nah jangan gak sebut-sebut ini orang parangai semua kau tuh baca-baca berita lihat tv ini saya tuh kalau mau dengan perempuan saya nikah lagi dan itu miliar saya lah ya ya bukti apa kalau kalau enggak ya kalau kamu bohong ya saya ditipin ktp kamu katanya eh ktp dia jadi kamu nyita ktp dia enggak dia ini ktp saya pegang katanya melihat ulah dan kelakuan rasman yang sok kaya sok soan sok jago dan semacamnya hotman paris hutapaya akhirnya EJ skakmat rasman arif nasution tampil di metros sudah buka aneh kantong kering tapi ngajak orang kawin dulu oke kau bilang muka saya seperti kura-kura ninja muka kau seperti apa saya belum pernah belanja shopee itu menghima saya sepatu saya ini berberi kalau ini palsu berberi ini saya buka besok 10 miliar toko berberi PI ini juga lu tuh bukan siapa-siapa tau enggak kenapa sih malaikat Israel gak cabut aja nyawa lo gak guna lo hidup di sini di dunia ini layar mesum dikit-dikit surat-surat dikit-dikit menyurat dikit-dikit penyurat lu pikir lagi main cinta-cintaan jauh jaman dulu jaman bahela eh bahlu lente memang ya rasman ya ngapain lo pusing-pusing muka gue terus dibilang katanya 4 hari lalu postingan gue cek nih kita akhirnya merasakan bahwa hukum di Indonesia ini tidak bisa diintervensi eh rasman siapa yang intervensi hukum ini kan kasus anak di bawah umur emang PA lo ya lu bahlul emang udah udah bahlul ngesum bau ya miskin semua lu borong gak mau lu bagi-bagiin orang pantes aja kepala rasman jadi pusing hingga ia diduka kabur ke Malaysia ya ke kelompur Malaysia untuk menenangkan diri karena banyak kasus yang setelah ia versus dengan nikita mirzani ia melawan nikita mirzani akhirnya beberapa kasus yang semula tenggelam gini mencuat kembali mulai dari ijazah palsu ya tindakannya yang kurang senono pada seorang perempuan dan banyak lagi kasus-kasus dengan perempuan aspirinya dan lain-lain tentu hal tersebut menarik perhatian dan baru-baru ini ketika rasman dilaporkan oleh nikita mirzani karena menunjukkan hasil visum ya hasil usg dari loli kepada publik yang itu tentunya membuat dia ketakutan makanya tak heran setiap minggu ia selalu ngakir ke Malaysia apakah hal tersebut dilakukan rasman untuk melakukan ya pelarian dari kasusnya takut nanti tiba-tiba ia ditangkap oleh pihak kepolisian atau ia mau melakukan sesuatu ke Kuala Lumput dengan nama besarnya yang bertitel banyak yang bergelar hingga dokter namun rupanya disinyalir bahwa ijasa S1 nya saja rasman arif nasyuton tersebut palsu belaka dan di Malaysia pun ketika ia mengambil gelar dokter pun ia tidak terverifikasi yang sesuatu yang membuat kita semua menarik dan tertarik mengikuti perkembangan rasman yang dengan pongah dan lantangnya ternyata ia melakukan tips sani tipu sana sini diduga melakukan tipu sana sini seperti yang di awal tadi tukang jam saja tipu bahwa jamnya ia promosikan pada sejawat sejawatnya ia pakai ya hahaha hingga ketika orangnya yang punya jam menagih pembayarannya ia masih berkelit dan malah marah marah dan memblokir ya memblokir memblok yang namanya nomor dari yang punya jam tersebut ya dengan kepongahan dan kesombongan rupanya rasman hanya berkuar-kuar belaka ya dan banyak kasus-kasus lain yang ternyata hasilnya adalah hasil tips sani si rasman baik cewek-cewek dan ya macam-macam lah pokoknya bikin kita semua pada gedeg ya pada demen kadang-kadang mau ketawa tapi takut dosamu bagaimana melihat kelakuan si rasman ini yang disebut oleh mama lemon sebagai seorang yang bahlul hahaha hahaha tetapi rasman adalah rasman ia tetap tebel mukanya jadi nggak peduli dengan apapun karena itu adalah bakat hahaha bakat yang diberikan oleh yang maha kuasa katanya ya untuk menyanjung dirinya tetapi perbuatannya sungguh kurang elok sebagai seorang liar atau yang kuasa hukum gimana menurut kalian bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar teman-teman update tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye